Halo emas, nah kali ini kita ada di event Wujudunggu, yaitu event The Game Changer for Your Business. Nah, di event ini kita menghadirkan printer umpul-umpul terbaik teman-teman, yaitu Sendoristar. Nah, Sendoristar ini sendiri memiliki beberapa kelebihan, yaitu dia dengan area CTM compact, yaitu 1,2 meter. Dia juga mempunyai speed yang kencang, yaitu 65 meter persegi per jam, menggunakan 2 fast. Dan mesin ini sudah tidak menggunakan pinch roll, tapi mereka sudah menggunakan tension bar. Tension bar sendiri, ini fungsinya, itu untuk menjaga bahan atau kain, itu tidak melakukan teman-teman, ataupun kusut. Jadi, meminimalisir untuk menabrak hand. Dan juga Sendoristar ini sudah menggunakan teknologi negative pressure untuk cleaning system ya teman-teman. Karena mesin ini adalah mesin direct to fabric, jadi teman-teman tidak usah menggunakan mesin pendukung atau mesin pelengkap lainnya. Karena mesin ini sudah langsung print di kain. Nah, wewits kita mau ngobrol sama salah satu pemain umbul-umbul terbesar di Indonesia, yaitu juraganbendera.com. Yuk kita simak! Perkenalkan, nama saya Besit Romansa. Saya pemilik dari juraganbendera.com. Kebetulan memang fokus jualan bendera dan umbul-umbul berbagai macam. Mulai dari yang kecil sampai yang giant flag. Saya ingin melihat mesinnya sih, jujur. Karena beberapa kali ada pameran, saya belum sempat melihat. Terus, karena mumpung-mumpung ada show unit, jadi ya, yaudah, coba melihat saja. Jujur menarik. Karena saya belum pernah punya mesin, cuma ketika melihat mesin ini menarik sih, harganya juga tidak terlalu mahal. Mungkin kecepatan produksi ya. Kalau saya itu sebelumnya bukan mesin, tapi lebih ke yang printer-printer kecil di Sublim gitu, terus di-press. Nah, itu kan agak lama kan, terus nggak bisa full gitu kan. Nah, kalau yang mesin seperti ini kan, katakan bahan 90 ya, ya jadinya ya 90 gitu. Bagus sih, warnanya lumayan akurat. Kalau saya sebagai penjual, yang saya pikirkan mungkin lebih efisien dalam produksinya gitu. Karena kalau yang sebelumnya kita lempar, mungkin satu-dua hari, mungkin kalau bisa punya mesin sendiri, paling ya setengah jam, satu jam selesai gitu. Ya, karena sebelumnya saya pernah ditawarin, tapi yang mesin sublim yang besar gitu kan, itu kan mesti di-print, kemudian di-press yang roll gitu kan, kayaknya makan tempat banget gitu. Kalau dibilang cocok, pasti cocok sih mesinnya ini. Cocok, sesuai kebutuhan saya gitu. Ya, sering-sering aja sih, soalnya saya kan awam gitu ya tentang mesin gitu, makanya saya perlu, apa ini namanya, lihat langsung. Karena jujur, saya kalau lihat-lihat mesin gitu, paling di Youtube gitu. Walaupun kan dua tahun terakhir pandemi, nggak ada pameran gitu. Nah, WMits itu tadi bincang-bincang kita bersama juraganbendera.com. Nah, untuk WMits yang mau menanyakan beberapa hal tentang mesin Sentry Star ini, kalian bisa langsung hubungi produk spesialis kalian yang ada di Wujudunggul, atau kalian juga bisa langsung tanya di sosial media kita. Kita ada di Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, dan website teman-teman. Website kita yaitu www.wujudunggul.com. Sekian dari saya, WMits. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax